Allah udah kasih kita kesehatan sekarang, saya sehat, kamu Alhamdulillah sudah siuman. Hidup aku bener-bener hancur sekarang, kak. Hidup aku hancur, karir aku hancur, dan ini semua tuh gara-gara Andin. Kak, gimana aku bisa tenang sih? Rasanya aku pengen pulang aja deh ke Australia. Kakak mau balik kesini? Tapi belum dalam waktu dekat ini. Tapi kak, I'm so long near here. Oke, aku tungguin ya. Baik, kak. Sekarang hidup aku hancur, karir aku hancur, dan ini semua tuh gara-gara Andin. Bek, aku udah bilang berulang kali. Kamu tuh, kamu tuh salah paham. Kenapa sih Sal tuh selalu aja belain Andin? Kenapa dia bilang kalo, kalo aku tuh salah menilai Andin? Emangnya iya ya? Ada satu hal yang harus gue tegasin ke lo sih. Lo, jangan mau kemakan. Playing victimnya Mba Andin. Atau, selama ini kan perspektif aku ke Andin tuh selalu dipengaruhi sama Elsa. Elsa yang selalu ceritain itu soal Andin. Padahal sebelumnya, aku emang gak kenal sama Andin. Apa jangan-jangan omongan Elsa yang gak bisa dipercaya ya? Apa omongan dia yang gak bisa dipegang? Tapi kenapa juga Elsa jelek-jelekin Andin? Padahal kan Andin tuh kakaknya dia. Kenapa gak dari dulu aku cari di internet aja infonya? Hah? Elsa pernah dipenjara gara-gara ini? Ya ampun ini sih parah banget. Ini kalo aku tau dari dulu Elsa kayak gini ya pasti aku udah jaga jarak sama dia. Pasti aku gak mau deket-deket sama Elsa. Salah aku juga sih. Padahal ini infonya udah ada di internet. Kenapa aku gak nyari? Ini kenapa Elsa kayak manfaatin aku buat belos sakit hatinya ke Andin ya? Halo? Ini apa lagi Sena? Nama lo trending lagi di akun Gossip. Katanya lo perusak rumah tangga orang. Ada apa lagi sih Fer? Memang cowok mana lagi yang lo deketin? Ya ampun ini akun Gossip dari mana lagi? dia. Essa diaStationости ada Keller scam j jour tidak hampat. Lakewood不 mahdid dia. Kamuaknya tare IDEA sunikah tangga. Tidak nakah sorry. Terima kasih. Jadi ikhlas adalah cobaan yang paling berat. Karena itu yang terbaik menurut kita, belum tentu itu terbaik menurut Allah. Sering kita berdoa, meminta kepada Allah, karena apa yang kita minta, itulah yang terbaik buat kita. Tapi Allah tidak kasih. Karena menurut Allah, itu bukan yang terbaik buat kita. Kita sebagai hambanya, sering komplain sama Allah. Apa yang kita minta, karena apa yang kita doakan setiap hari, Allah tidak kabulkan. Kita marah, marah pada kehendak Allah. Padahal Allah sudah pilihkan yang terbaik buat kita. Tapi kita tidak ikhlas menerimanya. Bagaimana caranya ikhlas menerima apa kehendak Allah? Pasrah, yakini, apa yang ada kejadian dalam hidup kita, itu adalah sebaik-baiknya yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi takdir yang baik, yang jelek, itu sudah ketentuan dari Allah SWT. Di mana kita bisa menjalani takdir tersebut, maka Allah akan berikan keselamatan dalam hidup kita. Bahkan Allah akan berikan pahala buat kita. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas menerima apa ketentuan yang telah dari Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ajari hambamu ini ikhlas ya Allah. Demi anak-anak, demi rena dan naskara. Karena mereka lah kekuatan hamba. Kalian berbeda menjadi oksigen buat mama. Nafas hidup mama. Terima kasih. Nafas hidup mama. Ayo, mama udah masakin kamu makan dulu ya. Bersiwa. Nafas hidup mama. Kamu kemarin tuh mama tungguin, gak pulang-pulang. Berarti kamu pulang pagi ya, Nafas? Jadi hari ini kamu gak ke kantor, Nafas? Mama perhatiin kok kayaknya kamu lagi pusing, lagi ada yang kamu pikirin. Apalagi sih, Nafas, kamu yang udah ingin cerai sama Elsa sekarang udah terlaksana. Terus apalagi? Masalah apalagi? Jangan salah kantor aja, Nafas. Jangan salah kantor aja, Nafas. Memang kondisi kantor sekarang lagi kurang bagus. Beberapa vendor, juga beberapa klien, mereka narik diri untuk kerja sama. Ya Allah, kok bisa gitu ya, Nafas? Hah? Ya, kinerjanya semakin menurun sejak. Ya, mama liat sih, kayaknya belakang ini kamu tuh gak pernah fokus ya. Kamu mikirin masalah Elsa, mikirin masalah Rena. Mungkin karena itu kan, Nafas? Iya, kan? Iya, ma. Makanya, lagi gak sedikit membuat soal kerjaan. Mama sih cuma bilang ke kamu ya, pada saat seperti ini, kamu jangan lupa selalu berdoa sama Allah. Harus lebih deket lagi sama Allah, Nafas. Ya? Doin aja ya, ma. Iya, iya pasti. Terus, mama mau nanya nih, kamu pulang pagi, itu kamu dari kantor atau dari mana? Atau dari tempat lain? Gimana caranya ya, untuk ngomong ke mama? Kalau sebenarnya aku itu dari klub mana? No? Dari mana kamu? Iya, kemarin dikasih berkas banyak banget, ma. Dia harus dilihatin satu-satu. Lumayan pusing, mama. Maaf ya, ma. Coba anakku jadi muter-muter. No, mama sih cuma minta ke kamu ya. Apapun masalah kamu, mungkin kamu lagi stress, lagi ada beban pikiran. yang penting kamu jangan bikin yang aneh-aneh di luar sana ya. Tolong ya, Noya. Iya, ma. Ya udah, kalau bisa sih, jangan terlalu paksain masalah kerjaan. Harus banyak istirahat kamu. Makasih, ma. Oke. Siana, gimana keadaannya? Semalam kan dia mabuk banget. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih, Pak Ustadz, Bapak-Bapak sekalian. Semua sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berusaha, Bu Andin. Kalau begitu, oh iya, mau bawain. Ijin pamit juga ke depan. Gue bukain di depan. Oke, silahkan. Eh tadi makanan udah dibawa sekalian ya. Wah, sudah dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ayo. Ya udah, Minta ke sini sebentar ya. Minta pasuri yang bersara. Tuk, tuk, tuk. Tata. 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 Tata.